Majelis Hakim menjatuhkan fonis hukuman pidana 20 tahun penjara untuk Yuda Arvandi atas kasus kematian Dante, anak artis Tamara Tia Semara, dan Anggir Dimas. Fonis tersebut diputuskan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin 4 November 2024. Kutusan ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya meminta hukuman mati untuk Yuda Arvandi. Sesuai fonis, Yuda Arvandi seharusnya didakwa pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau penjara. Sesuai fonis, Yuda Arvandi seharusnya didakwa pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup. Namun, Hakim menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang meringankan terdakwa diantaranya adalah perilaku sopan Yuda selama persidangan. Di satu sisi, ada juga faktor yang memberatkan yaitu tindakan Yuda yang menimbulkan kegaduhan dan keresahan di masyarakat. Jaksa juga menilai Yuda terbukti melakukan tindakan pidana dengan sengaja membunuh korban sesuai dakwaan pasal 340 KUHP. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Dante meninggal dunia pada 27 Januari 2024 di kolam renang daerah Pondok Kelapa, Jakarta Timur diduga ditenggelamkan oleh Yuda Arvandi yang saat ini sebagai terdakwa dalam kasus ini. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.